Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat ikria Untuk kali ini tutorial kali ini Kita akan membuat tas yang simple Yang sederhana, cocok Untuk kita bawa jalan-jalan Atau kegiatan yang kita sukai Oke, kita langsung aja Untuk pengerjaan Bagaimana untuk membuat tas dengan motif bunga seperti ini Saya sudah mempersiapkan Ini adalah alas dari kulit Berukuran 5 x 18 cm Saya beli di Tokopedia Saya menghitung untuk lubangnya Itu berjumlah 38 lubang Dan saya memakai benang warna coklat Warna hijau Dan warna merah Oke, kita langsung aja Kita buat Ini kita Menggunakan Size 3 Untuk hakpennya Kita mulai dari ujung sini Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi untuk yang lima Yang ini Itu kita Setiap lubang Itu Empat kali Single croce Jadi pas di ujungnya ya Ini saya buat Simpulnya dulu Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat Tiga, empat 2 3 4 1 2 3 4 ini untuk lubang yang ketiga sekarang lubang yang keempat kita buat lagi 4 kali single crochet 3 4 dan satu lagi kita buat untuk lubang ini ujungnya 4 single crochet dan nanti untuk setiap lubang dari sini ini kita hanya membuat 2 single crochet jadi setiap 1 lubang 2 single crochet kita hanya membuat 4 single crochet itu pada ujungnya pada 5 yang ada di ujung-ujungnya jadi untuk yang ini kita buat semuanya 2 single crochet jadi sampai sini jadi setiap 5 ujung yang ada di sini itu kita buat 4 single crochet ini sudah selesai saya membuat single crochet di sini nanti saya akan memberikan tanda jadi untuk row ke 2 sampai ke 6 itu kita membuat single crochet seluruhnya ini row ke 2 kita buat single crochet nanti jumlahnya ada 96 single crochet teruskan sampai selesai sampai dengan 5 kali putaran lagi single crochet ini saya sudah ke atas 5 kali kali ini kita akan mengganti warna maka itu saya menggunakan putaran slip stitch pada akhirnya lalu kita memakai warna benang hijau kita buat 5 rantai 1 2 3 4 5 lalu kita buat double crochet di loop berikutnya double crochet chain 1 kita buat double crochet lagi di loop yang sama lalu kita skip 2 skip 2 lalu kita buat double crochet kembali chain 1 lalu buat double crochet kembali lakukan berulang kali untuk row ini lalu kita membuat double crochet untuk yang di ujung paling ini paling terakhir kita bikin buat disini double crochet lalu kita slip stitch di yang tadi kita putaran 1 2 3 kita disini buat slip stitch lalu kita mengganti dengan warna merah ganti warna merah kita buat chain rantai 1 2 3 4 5 lalu kita buat double crochet puff double crochet disini yang di V ini kita 3 double crochet jangan dia masukkan buat double crochet kembali buat lagi kembali kita buat puff double crochet lalu chain 2 lalu kita buat puff double crochet kembali 3 kali double crochet 1 2 3 masukkan semua ada 4 lalu kita buat chain 2 1 2 lalu kita buat puff double crochet kembali ini sudah sampai akhir untuk warna merah dan jangan dibuat chain 2 lagi karena kita akan slip stitch 1 2 3 kita slip stitch disini dan kita mengganti dengan warna coklat kita ganti warna coklat disini pertama single crochet lalu di tengah bunga single crochet yang kita buat chain 2 itu 2 kali single crochet di atas bunga itu 1 kali single crochet lalu ini yang kita buat chain 2 juga 2 single crochet seterusnya nanti sampai sini nanti row berikutnya 2 kali ya ini sudah mau terakhir itu kita slip stitch chain 1 baru kita buat single crochet di setiap lubangnya ini buat sekeliling untuk row ini hanya membuat single crochet ya ini sudah sampai ujung kita slip stitch langsung kita ganti dengan warna hijau kembali ini sama kita buat chain nya 5 kali 1 2 3 4 5 kita buat rantai 5 lalu kita ini skip 2 1 2 kita buat double crochet jadi ini chain 1 ini 2 yang ini kita buat double crochet chain 1 double crochet lagi di loop yang sama skip 2 1 2 kita buat lagi double crochet chain 1 kita buat lagi double crochet skip 2 1 2 kita buat double crochet kembali chain 1 double crochet kembali lakukan sampai selesai jadi kita sudah pengulangan untuk jadi habis hijau jadi nanti kita buat bunganya merah ingat untuk wow yang merah itu kita buat double crochet 3 kali tapi kita membuat puff double crochet ya ini saya sudah selesai saya sudah membuat 1 2 3 4 5 6 6 kali ke atas jadi seperti ini kalau mau dikurangin boleh ya ini saya sudah potong nanti ini tinggal di kasih korek api biar tidak rapi saya membuat penutup dari tas ini saya sudah membuat 45 single chain chain plus 1 lalu kita buat single crochet seluruhnya jadi nanti single crochet ini jumlahnya 45 single crochet ya ini saya sudah selesai single crochet seluruhnya lalu kita chain 1 dibalik kita buat single crochet kembali ini sebanyak 45 single crochet ini sampai set terakhir lalu kita slipkan untuk warna hijau kita sama motifnya lantai 3 dibalik lalu kita skip 1 2 chain double crochet chain 1 double crochet lagi skip 2 double crochet chain 1 double crochet seperti ini sampai selesai yang terakhir adalah double crochet skip 2 double crochet lalu kita ganti dengan warna merah chain 3 1 2 3 kalau dibalik kita buat valve double crochet 3 kali 2 1 2 puff lagi kita buat puff lagi chain chain 2 kita buat puff lagi yang di V nya puff nya 3 kali double crochet chain 2 buat puff lagi 1 2 3 oke lanjutkan sampai selesai oke terakhir lalu kita buat ini tanpa rantai 2 lagi kita buat disini kita kembali dengan warna benang coklat chain 1 balik single crochet 1 kali yang dibunganya 1 kali ini sama caranya dengan yang di tas ini 2 kali 1 kali yang di atas bunganya 2 kali antara bunga dengan bunga 2 kali single crochet single crochet nanti lakukan ini sampai selesai sampai ujung lalu buat chain 1 kembali setelah chain 1 kembali lalu balik dan buat single crochet kembali dengan warna coklat single crochet lagi ini chain 1 balik nanti buat single crochet kembali oke nanti setelah sudah selesai disini buat satu atas lagi buat bunga satu lagi caranya sama dia pakai benang warna hijau nanti ini warna hijaunya dipotong karena ini mulainya akan dari sini jadi nanti kita akan memasang untuk penutupnya jadi seperti ini jadi kalau dua bunga berarti sampai sini nanti terserah kalian mau dua bunga atau mau tiga bunga kalau tiga bunga sampai sini oke nanti kita akan langsung ke penjahitan untuk menyambungkan antara tasnya dengan penutupnya ya ini sudah selesai tapi untuk yang terakhir itu kita buat single cross bolak balik itu sebanyak 7x jadi ini 7x single cross bolak balik setelah itu kita membuat biar agak rapi kita merajut bagian dari sisi-sisi yang ada di sisi kanan sisi kiri dan yang tentunya sisi ininya oke ini kita buat single cross ini kita buat single cross untuk yang di merahnya ini kita buat dua single cross cross hijaunya juga dua single cross kalau ke sini satu single cross jadi setiap merah sama hijau itu kita buat dua single cross merahnya dua single cross cross ini satu single cross satu dua tiga dan untuk yang disininya itu buat single crochet all ini buat single crochet sampai ujung sini lalu nanti balik setiap ini satu single crochet satu single crochet untuk yang hijaunya dua merah single crochet itu dua juga single crochet ini single crochet pasti hijaunya dua single crochet merahnya dua single crochet dan langsung ke setiap di coklat warna coklat itu satu single crochet nanti berhenti itu kita putus benang disini sisakan benang ingat untuk penjahitan untuk membuat pinggirnya ini saya buat pertama kali rantai enam lalu buat single crochet all nanti jumlahnya ada lima lalu nanti chain satu balik balik chain satu lagi balik lagi ini bolak balik ini sebanyak tiga belas kali lalu sehabis itu kita langsung dirajut aja bagian dari kita rajut aja bagiannya dari dari tasnya kita ambil semua seperti ini terlebih dahulu kita ambil semuanya kita ambil yang front yang bagian dari tas ininya nah jadi seperti ini semua kita ambil yang ini yang front untuk yang ininya semuanya itu sambil yang front ini ujungnya oke lalu masukkan ringnya ringnya ring boleh kotak boleh seperti ini lalu kita balik lalu kita ambil tadi kita mengambilnya yang front karena kebalik ini jadi kita jadi ambilnya yang tadi sisa yang backnya ini ini semuanya oke Ya, ini terakhir. Lalu ini sudah selesai, lalu nanti di gunting. Lebih baik dibakar ya, jadi nanti buat dua seperti ini. Ya, ini saya sudah selesai. Untuk penutupnya, agar dia bisa lebih kaku, saya menggunakan busa ati. Lalu saya jahit. Ini saya menggunakan busa ati, lalu saya jahit. Dan ini tinggal kita pasang. Ini saya menggunakan untuk penutupnya seperti ini. Jadi nanti tinggal yang di jepit seperti ini. Nanti ini suka-suka ya, kalau misalkan mau pakai kancing tidak apa-apa. Mau pakai yang seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, kita akan menjahit bagian dari penutupnya. Ini saya pakai jarum sulam. Jadi kita jahit saja. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lakukan penjahitan perlahan-lahan sampai selesai, sampai ujung. Ini saya sudah membuat tali dari tas. Itu nanti kita buat raw pertamanya kita membuat chain 6. Lalu kita membuat single crochet all 5 kali. Lalu kita buat chain 3. Lalu dari raw ke 3 sampai raw ke 125. Kita membuat double crochet. Jadi panjang ya, panjang. Lalu untuk yang ininya kita langsung kita jahit seperti ini. Sesudah kita menjahitnya. Lalu kita gunakan pengatur tali untuk besar. Untuk kita mengatur panjang pendeknya. Nah, ini kebetulan untuk yang ini saya habis untuk yang kecilnya. Ya, ukuran kecilnya ini ada seadanya saja. Ini ukuran besar. Lalu sehabis itu. Ketika sudah kita jahit ya ininya. Lalu kita masukkan terlebih dahulu pengaturnya. Lalu kita masukkan yang ini sekarang. Ke bagian ini. Oke. Ke bagian yang ini. Lalu, ini kita lagi ini dulu. Oke. Lalu, kita masukkan ke bagian ini. Ini. Lalu, bagian ini. Lalu dimasukkan kembali ke sini. Oke. Jadinya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi, ini bagian ininya. Jadi, ini kita harus selipkan. Lalu, kita jahit bagian ininya. Gampangkan ya. Untuk memasang ring jala. Ini namanya ring jala. Untuk memanjang pendekan tas. Oke. Ketika sudah selesai untuk menjahitnya. Oke. Kita siap. Oke. Nanti dirapikan. Ah, lagi dibakar. Jadi, ini. Jadi, seperti ini. Jadi, nanti ini bisa kita atur panjang pendeknya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.